Selamat datang kembali di Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam tutorial kali ini, kita membahas kemenuai uji hipotesis cuplikan tunggal. Kasus pertama yang kita bahas adalah uji hipotesis untuk rata populasi dengan simpangan baku populasinya diketahui. Atau cuplikannya besar, ini adalah dua situasi yang kurang lebih penanganannya sama, yaitu kita menggunakan statistik uji Z0. Soal cerita yang kita bahas kali ini adalah mengenai standar produk semen, jadi menurut SNI, Standar National Indonesia, berat produk semen Portland Composite yang dikemas dalam kantong kertas atau dalam istilah sederhana dikenal sebagai sak semen, ini adalah 20, 40 atau 50 kg per kantong. Dan SNI juga mengatur antara lain bahwa kekurangan berat tidak boleh melebih 2% dari berat yang tertera pada kantong. Sebuah pabrik semen ini ingin memastikan bahwa rata-rata output dari pengantongan mereka untuk produk ukuran 40 kg ini tidak kurang dari 39,2. Untuk itu diambil satu cuplikan produk yang terdiri dari 20 sak semen. Kemudian cuplikan tadi diukur, rata-rata beratnya diperoleh angka 38,9 kg per sak. Dan dari data historis pengorbanan pabrik, didapatkan bahwa simpangan baku output pabrik, jadi di sini kita anggap kita mengetahui sigma berdasarkan pencatatan historis, yaitu 0,85 kg. Nah kita diminta untuk membuktikan pada ketingkat keberhatian 5% bahwa pabrik tidak melanggar SNI tadi. Pertama-tama kita menyusun terlebih dahulu klaim. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya menyusun klaim yang benar, karena kalau klaimnya tidak kita susun dengan benar, maka hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya pun juga tidak akan tepat. Penyusunannya ujung-ujungnya adalah kesimpulannya yang diambil juga tidak tepat. Klaim awal yang ini dibuktikan bahwa rata-rata berat pengisian PCC ini adalah tidak kurang dari 39,2 kg per kantong. Nah dalam bahasa matematik ini menjadi pernyataan demikian ya, mu lebih besar sama dengan 39,2. Nah jika klaim ini salah, maka pernyataan yang menjadi benar adalah komplementarnya, yaitu mu kurang dari 39,2. Oke, kemudian berikutnya dari 2 pernyataan 1 dan 2, ini kita pilih. Pernyataan yang mengandung kesamaan kita pasang sebagai H0 dan yang mengandung ketidaksamaan sebagai H1. Maka hipotesis untuk masalah ini adalah seperti demikian. Kemudian dari soal kita mendapatkan rata cuplikannya adalah 38,9 kg per sak dengan simpangan baku populasi, jadi ini bukan simpangan baku sampel, tetapi simpangan baku populasi kita anggap diketahui, yaitu 0,85 kg. Dan ukuran sampelnya adalah 20. Oke, statistik uji Z0, rumusnya seperti demikian, gampang sekali tinggal anda masukkan jasa angka-angkanya ya, rata-rata cuplikan, kemudian nilai acuan, simpangan baku populasi, dan akar dari ukuran sampel. Diperoleh angkanya adalah minus 1,578. Berikutnya adalah kita mencari nilai kritik Z untuk alpha 5%, ya, tingkat keberhatian 5%, dan ini adalah untuk uji satu sisi sebelah kiri, sesuai dengan tanda H1-nya. Z kritiknya adalah minus 1,645. Kalau digambarkan dalam diagram kurva distribusi Z, luas daerah yang diarsir ini adalah 5% sebelah kiri. Ini menggambarkan probabilitas atau menggambarkan letak dari daerah penolakan untuk masalah uji kita ini. Alphanya 5% di sebelah kiri, maka Z kritiknya adalah minus 1,645. Jadi sebelah kiri ini adalah daerah penolakan. Mungkin anda bisa memikirkan juga bukan sebelah kiri, sebelah kanan, karena kadang-kadang nggak membingungkan, tetapi luar dan dalam. Sebelah luar adalah daerah penolakan H0, dan sebelah dalam adalah daerah non-penolakan H0. Z ujinya, statis ujinya ada di sini, minus 1,578. Jadi dia berada di dalam daerah non-penolakan H0. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak pernyataan H0. Kalau kita elaborasi, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa rata-rata masa pengisian kantong tidak kurang dari 39,2 kg per kantong. Lanjut ke kasus kedua. Ini adalah uji hipotesis rata populasi dengan simpangan baku populasi yang tidak diketahui, dan cuplikannya kecil. Mudah-mudahan masih ingat dari video teorinya, ini adalah situasi yang ketidakpastian lebih besar daripada kasus sebelumnya, sehingga anda tidak bisa menggunakan Z0, anda harus menggunakan T0. Jadi ini adalah masalah uji T untuk satu cuplikan. Sebuah cuplikan acak yang terdiri dari 10 batang ingat aluminium, di mana ingat ini sebagai informasi adalah logam batangan yang kemurniannya sudah cukup baik untuk bisa dibentuk menjadi barang produk akhir. Nah ini jadi 10 batang ingat diambil dari pabrik peleburan, kemudian diukur beratnya, dan didapat angka-angka yang ada di dalam tabel. Dengan menganggap bahwa populasi berat ingat mengikuti distribusi normal, buktikan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat keberartian 5% bahwa rata-rata berat ingat ini melebihi 22,5. Nah kita lihat solusinya. Klaim awal yang tidak dibuktikan adalah bahwa rata-rata berat ingat melebihi 22,5 kg per batang. Dalam bahasa matematik menjadi mu lebih besar 22,5 kg. Nah jika pernyataan ini salah, maka yang benar adalah yang komplementnya yaitu mu lebih kecil sama dengan 22,5 kg. Pilih pernyataan yang mengandung kesamaan sebagai H0, yang mengandung ketaksamaan sebagai H1, maka kita dapat H0 dan H1-nya adalah demikian. Dari data berat ingat cuplikan, kita mendapatkan rata-rata cuplikannya adalah 22,01 kg dan simpangan bakunya adalah hampir 0,92 kg. Ini semuanya adalah data cuplikan. Oke, kemudian kita gunakan statistik uji T0, Anda masukkan angka-angkanya, dan kita dapatkan angka minus 1,685. Cari nilai kritik untuk T, dengan alpha sama dengan 5%, satu sisi sebelah kanan sesuai dengan bentuk H1. Dan derajat kebebasan adalah ukuran sampel dikurangi 1, yaitu sama dengan 9. Kita dapatkan, petik kritiknya adalah 1,833. Nah, ini kalau digambarkan situasinya seperti yang ada di bawah, di sebelah pojok kanan bawah ini. Ini adalah kurva distribusi T untuk derajat kebebasan 9. Kemudian, statistik ujinya letaknya ada di sini ya. Maaf, ini statistik kritik. 1,833. Dan statistik ujinya terletak di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, ini daerah penolakannya adalah perbatasannya di sini. Jadi, di sebelah luar atau sebelah kanannya adalah daerah penolakan H0, dan di sebelah kiri adalah daerah non-penolakan H0. Anda lihat, ini situasi mungkin kelihatan agak aneh gambarnya ya. Jadi, statistik ujinya letaknya sangat-sangat jauh sekali di dalam daerah non-penolakan H0. Mengapa terjadi demikian? Anda bisa perhatikan, oke, kita simpulkan dulu sebelumnya, maaf. Statik uji T0 berada dalam daerah non-penolakan, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa rata-rata berat ingat melebihi 22,5. Jadi, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, pada dasarnya secara generik begitu. Nah, kita lihat sekarang dua angka ini ya, dan ini ada hubungannya dengan situasi yang agak aneh di kurva distribusi ini. Mu 0-nya, jadi nilai referensinya adalah 22,5 kg. Ini sebagai kriteria penolakan H0. Oke, kemudian rata-rata cuplikannya adalah 22,01. Jadi, kalau Anda lihat, rata-rata cuplikan S-nya sudah lebih kecil daripada kriteria Mu 0. Tetapi, yang ingin dibuktikan malahan apakah angka ini, rata-rata cuplikan, itu lebih besar daripada nilai acuan. Ini yang membuat kemudian nilai T-nya bernilai negatif, sehingga statistik ujinya terlempar sangat jauh ke dalam daerah non-penolakan H0. Nampaknya memang dari awal, klaim yang ingin dibuktikan mungkin sedikit kurang rasional. Nah, untuk itu, Anda bisa coba bagaimana sekarang jika yang ingin dibuktikan adalah bahwa rata tidak lebih dari 22,5 kg. Jadi, bukan ini ya, bukan klaim awal bahwa ingot ratanya melebih 22,5, tetapi justru tidak lebih. Silahkan Anda coba kerjakan ini sebagai latihan, dan bandingkan bagaimana letak posisi relatif antara T0 dengan T-kritik di dalam kurva distribusi T-nya. Next, kasus terakhir, uji hipotesis varians. Di sini kita lanjutkan kasus nomor 1. Fabrik semen mencurigai telah terjadi fluktuasi berat pengantongan yang melebihi simpangan baku historis 0,85 tadi. Untuk memeriksa, dilakukan pengukuran berat terhadap cuplikan yang isinya 12 kantong semen, di mana rata-rata berat per kantong dalam cuplikan itu adalah 39,4 dengan simpangan baku 0,91 kg. Periksa kecurigaan bahwa simpangan baku dari produk sudah melebihi dari nilai historisnya, pada tingkat yakinan 95%. Nah, jadi klaim yang ingin dibuktikan adalah bahwa sigma lebih besar dari 0,85. Ubah ke varians menjadi angkanya demikian ya, 0,722 kg2. Jika klaim awal salah, maka yang benar adalah varians kurang dari sama dengan 0,722 kg2. Seperti biasa, kita lihat bahwa pernyataan nomor 1 mengandung ketaksamaan dan pernyataan nomor 2 mengandung kesamaan. Maka, yang nomor 1 menjadi H1, yang pernyataan kedua menjadi H0. Dan dari cuplikan, kita mendapatkan simpangan bakunya adalah 0,91 S, kemudian N-nya sama dengan 12. Statistik ujinya kita menggunakan chi-square dengan rumus demikian. Sangat simpel, kemudian Anda mendapatkan angka 12,62. Dan seperti biasa, ini kita bandingkan dengan nilai kritik. Nilai kritik chi-square untuk probabilitas 0,05 dan derajat kebebasan 11. Ini probabilitasnya untuk satu sisi sebelah kanan ya, sesuai dengan H1-nya. Nilai kritiknya adalah 19,67. Nah, bagaimana posisi relatif antara statistik uji dengan nilai kritik kalau kita gambar dalam distribusi chi-square? Seperti demikian. Jadi, ini adalah nilai kritiknya, dan daerah yang diarsir ini luasnya adalah 5%. Satu sisi sebelah kanan, sesuai dengan H1. Kemudian statistik ujinya letaknya di sini, 12,62. Jadi, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa statistik uji berada di dalam daerah non-penolakan H0. Jadi, kita simpulkan, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Atau, kalau Anda elaborasi kata-katanya, tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung kecurigaan bahwa varian seberat pengantongan telah melampaui nilai-nilai historisnya. Oke, jadi ini adalah tutorial kita kali ini, dan sampai jumpa di video segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.